Intro Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik maritim, negara-negara besar terus memperkuat kemampuan pertahanan pesisir mereka. Di antara berbagai sistem yang dikembangkan Rusia, satu nama kembali menonjol dalam beberapa tahun terakhir. 3. K60 BAL Sistem rudal anti kapal jarak menengah ini dikenal karena mobilitas, fleksibilitas, dan daya gentarnya terhadap armada permukaan. 3. K60 BAL tidak dirancang untuk operasi ofensif jarak jauh. Sebaliknya, sistem ini berfokus pada satu hal yang sangat spesifik, mencegah kapal musuh mendekat, kemampuannya melaksanakan peluncuran cepat, berpindah posisi, serta tetap beroperasi dalam kondisi peperangan elektronik, membuatnya dipandang sebagai salah satu sistem pertahanan pesisir paling sulit ditangani. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tidak resmi menyebutkan bahwa Rusia meningkatkan proses produksi sistem ini. Tujuannya bukan hanya mempertahankan inventaris, tetapi juga memperluas penempatan di beberapa kawasan strategis. Informasi inilah yang kembali menarik perhatian dunia militer, terutama pihak barat yang melihat BAL sebagai ancaman signifikan bagi kebebasan operasi angkatan laut mereka di dekat wilayah Rusia. 3K60 BAL membawa 4 loncer besar dengan total 32 rudal KH-35 atau KH-35U tergantung konfigurasi. Rudal ini bergerak rendah di permukaan laut dengan profil terbang yang sulit dideteksi radar. Di fase akhir, rudal melakukan manuver penghindaran. Sistem pertahanan kapal musuh pun hanya memiliki waktu reaksi yang sangat sempit. Jangkauannya bervariasi. Untuk varian awal, sekitar 130 km. Untuk varian modern, dapat mencapai lebih dari 260 km. Bagi sebuah sistem pertahanan pesisir, angka ini berarti satu hal. Zona larangan masuk yang luas bagi kapal permukaan. Seluruh elemen sistem dipasang pada platform mobil beroda. Konfigurasi ini memungkinkan perpindahan cepat sebelum atau sesudah peluncuran. Kemampuan ini membuat 3K60 BAL bukan hanya mematikan, tetapi juga sulit dipetakan serta sulit diprediksi. Selain itu, sistem komando dan kontrolnya mampu beroperasi secara mandiri maupun terhubung dengan radar eksternal. Hal ini berarti, BAL dapat menembak dari balik bukit, hutan, atau rangkaian pulau kecil selama data target tersedia. Fleksibilitas inilah yang menjadikan sistem ini salah satu komponen penting dalam strategi anti-akses area denial, atau A2 per AD, yang sangat diandalkan Rusia. Beberapa sumber analisis independen dan laporan tidak resmi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi BAL dalam beberapa tahun terakhir. Meski Rusia tidak pernah mengumumkan secara langsung, indikasi ini terlihat dari beberapa faktor. Di antaranya, penampakan unit baru di kawasan Laut Hitam, Kaliningrad, hingga Kepulauan Kuril. Peningkatan produksi ini sering dikaitkan dengan dua kebutuhan utama. Pertama, memperkuat pertahanan wilayah yang dianggap berisiko tinggi akibat dinamika militer internasional. Kedua, memperbarui unit lama yang mulai mendekati batas operasionalnya. Walaupun informasi mengenai produksi massal belum dikonfirmasi dengan jelas, pola distribusi unit baru sudah cukup untuk memicu analisis dan spekulasi. Bagi para pengamat, langkah ini menunjukkan bahwa Rusia ingin memastikan setiap titik pintu masuk maritimnya memiliki pertahanan yang memadai. Dunia memberikan respons yang beragam terhadap ekspansi sistem ini. Di kawasan Asia Pasifik, penempatan bal di wilayah timur jauh Rusia dipandang sebagai penegasan kembali posisi Rusia sebagai kekuatan maritim regional. Sementara itu, di Eropa, respons berbeda muncul. Peningkatan sistem ini di Kaliningrad dinilai memperketat ruang gerak kapal NATO di Laut Baltik. Para analis keamanan barat juga menilai bal sebagai ancaman yang tidak boleh diremehkan. Rudal K35 modern, meski bukan yang paling besar, tetap mampu merusak atau melumpuhkan kapal fregat dan korvet modern. Dalam jumlah besar, rudal-rudal ini bahkan dapat menembus pertahanan berlapis kapal besar, termasuk kapal pendarat dan kapal logistik. Meski demikian, sebagian pihak melihat perkembangan ini sebagai bentuk penyeimbang, bukan provokasi. Bagi mereka, sistem seperti bal adalah bagian dari doktrin pertahanan pesisir yang wajar dimiliki oleh negara dengan garis pantai sangat luas, seperti Rusia. Ada beberapa alasan mengapa negara-negara barat memberi perhatian khusus terhadap 3K60 bal. Pertama, karena sistem ini meningkatkan risiko bagi armada permukaan mereka ketika beroperasi dekat wilayah Rusia. Kapal apapun yang bergerak terlalu dekat, bahkan tanpa niat agresif, berpotensi masuk dalam jangkauan tembak bal. Kedua, karena sistem ini dapat mengubah dinamika operasi laut secara signifikan. Suatu kawasan yang sebelumnya aman bagi patroli atau misi pengawasan kini bisa menjadi zona berbahaya dalam hitungan jam. Cukup dengan memindahkan baterai bal ke lokasi baru. Ketiga, bal dianggap efektif ketika digunakan bersama sistem pertahanan lain seperti bastion, S-400, dan radar pengawasan jarak jauh. Dalam konfigurasi seperti ini, sebuah wilayah dapat berubah menjadi area yang sangat sulit ditembus tanpa risiko tinggi bagi kapal atau aset pendukung lain. 3K-60BAL bukanlah sistem yang paling modern atau paling besar dalam jajaran persenjataan Rusia. Namun kemampuan, mobilitas, dan efektivitas biayanya menjadikannya salah satu alat pertahanan pesisir paling relevan dalam lanskap militer saat ini. Dalam situasi di mana strategi maritim semakin bergantung pada kontrol wilayah, BAL berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh ukuran. Terkadang, kemampuan menghalangi musuh mendekat sudah cukup untuk mengubah arah pertempuran. Dengan kemungkinan peningkatan produksi dan ekspansi penempatan, sistem ini diprediksi akan terus menjadi bagian penting dalam studi strategi maritim modern. Dunia memperhatikannya. Bukan hanya karena daya hancurnya, tetapi karena cara BAL dapat mempengaruhi perhitungan militer di berbagai kawasan penting.